Intro Mengandang relawan dari berbagai organisasi dan komunitas, RSUD Dr. Muwardi Surakarta mengadakan kegiatan pelatihan penanganan jenazah COVID-19. Melalui pelatihan ini diharapkan jenazah yang terindikasi COVID-19 dapat ditangani sesuai prosedur, sehingga masyarakat tidak lagi takut maupun menolak keberadaan jenazah tersebut. Bertempat diinstalasi kedokteran forensik dan mediko-legal RSUD Dr. Muwardi Solo berlangsung kegiatan pelatihan penanganan jenazah yang meninggal akibat COVID-19. Pelatihan ini digelar pada hari Kamis diikuti relawan dari berbagai organisasi dan komunitas terdiri dari SARMTA, relawan Jomah Tablik, relawan PKS, relawan Indonesia atau Relindo, dan relawan independen. Dalam pelatihan ini, peserta mendapatkan materi tata cara penanganan jenazah COVID-19, mulai dari cara pemakaian alat pelindung diri atau APD, cara mencuci tangan dengan benar, hingga cara memakamkan jenazah. Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal RSUD Dr. Muwardi Solo, sekaligus Ketua Relawan Penanganan COVID-19, Dr. Wahyu Dwi Atmoko, spesialis forensik mengatakan pihaknya turut berpartisipasi dalam penanganan COVID-19. Bersama relawan yang dibentuk membantu menangani jenazah yang terindikasi terjangkit COVID-19, maupun pasien dalam pengawasan atau PDP. Jenazah ditangani sesuai standar penanganan COVID-19. Dan selanjutnya, untuk pemakaman, pihaknya bekerjasama dengan relawan. Sehingga jenazah sampai ke tempat pemakaman sudah ditangani sesuai prosedur. Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak takut dan menolak jenazah COVID-19. Sebab penanganan jenazah COVID-19 sudah sesuai prosedur dan ditangani dengan baik. Bersama dengan relawan ini, bersama-sama untuk bekerjasama untuk menangani tersebut. Sehingga masyarakat tidak perlu takut dan kita tetap waspada. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Sunarto melaporkan.